Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan ini penting untuk teman-teman cowok ketahui Dan sekaligus untuk teman-teman cewek Jadi sebuah pembelajaran Sehingga engkau tidak dipandang salah Tidak dipandang negatif oleh orang lain Nah saya coba bagikan 5 ciri wanita yang mudah Diajak selingkuh Jadi gampang sekali berpaling hati Tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, tidak setia Gampang selingkuh berpaling hati Nah kira-kira ciri-cirinya seperti apa Saya berharap ini dapat membantu teman-teman cowok Sehingga engkau tidak sembarangan menentukan siapa menjadi pacarmu Tidak sembarangan menentukan apalagi menjadi istrimu Dan ini penting juga untuk teman-teman cewek Supaya engkau memperbaiki apa yang perlu diperbaiki Terkhusus yang 5 ciri-ciri ini So berikut ini ciri wanita yang mudah diajak selingkuh Yang pertama Wanita yang mudah sekali Membuka dirinya Mudah sekali dekat dengan orang yang baru Jadi memang ada wanita yang seperti ini Wanita yang memang bergaul Wanita yang Apa ya Tidak Tidak terlalu meng-cover dirinya Siapa aja dia kenal Siapa aja dia dekat Dia buka dirinya Nah ini yang Berpotensi Mudah diajak selingkuh Yang pertama Artinya begini Ketika dia mudah membuka dirinya Mudah dekat dengan seorang cowok Bisa saja si cowok itu salah mengartikan Dikira si cewek ini Suka sama dia Karena mudah dekat Mudah membuka diri Dikira suka ini cewek Jadi berusaha untuk Mendapatkan hati ini cewek Dan si cewek yang begini juga Kadang Jadi enggak tegaan Jadi kayak Menjaga perasaan Karena apa Emang gitulah bawaan dia Mudah dekat Mudah membuka dirinya Mudah apa ya Orang masuk dalam kehidupannya Ya bagi saya sih ini Riskan sih sebenarnya Harus berhati-hati Menempatkan orang-orang Dalam kehidupan kita So itu yang pertama Mudah sekali membuka dirinya Mudah dekat dengan orang yang baru Dan ini Salah satu ciri wanita yang Mudah untuk diajak Selingkuh Ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Bersikap manja Tapi manja yang berlebihan Manja yang gini Begitu lupa Disapa Ngambek Begitu lupa dibilang I love you Begitu lambat balas chatnya Ngambek Pokoknya dia Manja Semanja-manjanya Nah Wanita seperti ini Begitu lupa dimanja Begitu Tidak seperti yang dia mau Maunya sehari itu Sepuluh kali Dimanjain Sepuluh kali Ditanya kabarnya Segala macam Tiba-tiba Tidak seperti itu lagi Dia akan Mencoba cari Yang bisa memanjakan dia Lebih Lebih Dan lebih lagi Dan ini yang kemudian Membuat wanita yang manja Sekali ini Untuk kemudian Berpaling Dengan yang lain Untuk itu Teman-teman cewek Saya Tidak melarang Manja Silahkan manja Terhadap Pasanganmu Tapi ingat Jangan berlebihan Apa saja yang berlebihan Itu kurang baik Kurang baik Jadi Boleh manja Boleh Kepasangan Ngambek Tapi ingat Tidak boleh berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik So Itu yang kedua Yang ketiga adalah Ini yang sering Sekali saya dapati Sering Sekali Sekali saya jumpain Wanita yang muda Diajak selingkuh adalah Wanita yang Bosanan Cepat Bosanan Kalau dihitung-hitung Dalam setahun Dia bisa punya Pacar Atau mantan Sampai 12 Tiap bulan putus Tiap bulan putus Putus Pisah Kenapa Bosanan Jadi ada Wanita Wanita Atau pria Yang Memang orangnya Bosanan Nah saya beritahu Teman-teman cowok Repot Kalau punya pasangan Yang bosanan Nah ini juga teman-teman cewek Kamu akan kerepotan Kalau kamu orangnya bosanan Karena begini Kamu Tidak maksimal Kamu Tidak bisa Komitmen Tidak bisa Bertanggung jawab Image Kamu Negatif Negatif Orang memandangmu Negatif Jadi Berhenti Bersikap Cepat Bosanan Miliki prinsip Hidup yang benar Miliki Cara pandang Yang benar Jangan Sedikit Bosan Sudah putus Sedikit Bosan Putus Mau sampai Kapan Kamu seperti itu Gak Capek Jadi teman-teman Cowok juga Kalau kamu punya Kenalan Atau dekat dengan cewek Yang orangnya bosanan Lebih bagus kamu mikir-mikir lagi Untuk jadi pacarnya Atau tidak Karena hanya akan buang Buang waktu Dan Merugikan So itu yang Ketiga Bosanan Cepat Bosan Nah kemudian yang keempat adalah Ciri wanita yang muda Diajak selingkuh adalah Wanita yang materialistis Cewek yang matrek Jadi Begini Ada istilah yang berkata Di atas langit Masih ada langit Yang kita kira ini Orang yang paling kaya Masih ada lagi Yang jauh lebih kaya Masalahnya gini Kaya menurut orang Itu kan beda-beda Ada orang Seratus juta Udah Udah merasa kaya Ada orang Seratus miliar Belum merasa kaya Jadi Kaya itu Relatif Cara pandang orang-orang Jadi Kalau anda Teman-teman cewek Kamu Orangnya Yang kamu kejar adalah Harta Yang lebih besar lagi Yang lebih besar lagi Yang lebih besar lagi Maka bisa dipastikan Engkau tidaklah Wanita yang setia Engkau wanita yang Gampang selingkuh Gampang berpaling Hanya karena Uang Jadi teman-teman cowok Pesan saya Ke kamu Jangan hanya Karena cewek itu Cantik Jangan hanya Karena cewek itu Pendidikannya Tinggi Mungkin Pekerjanya Juga oke Lalu kemudian Kamu Membiarkan dirimu Dimanfaatkan Uangmu Dikorek sama dia Hati-hati Jadi wanita yang seperti ini Teman-teman cowok Kalau kamu punya Patan seperti ini Maka siap-siaplah Dia gampang Meninggalkanmu Dia gampang Selingkuh Karena dia akan Cari yang lebih Yang lebih Dan yang lebih So Saran saya Teman-teman cowok Boleh berteman Tapi Jangan jadi pasangan Repot nanti Kamunya Ya Jadi Teman-teman cewek Berubah Ya Perbeki sikap demikian Saya percaya Kalau kamu punya pasangan Yang sudah dewasa Pasangan yang Bekerja keras Tanpa Kamu minta pun Dia akan Belikan sesuatu Akan berikan Jadi Jangan Yang kamu kejar Hartanya Atau uangnya Image mu Jadi negatif Pandangan orang Ke kamu Gak baik Ya Itu yang ke Empat Yang kelima Ini juga penting Banget Ciri wanita Yang mudah Diajak selingkuh Adalah Wanita yang Kesepian Orang yang Kesepian Sekalipun Di tengah-tengah Keramaian Dia bisa Merasakan Kesepian Di situ Dia sepi Dan orang Yang kesepian Tidak ada Manusia yang Bisa mengisi Atau Mengganti Kesepian Enggak ada Jadi kalau Kamu cari Cowok Kamu cari Orang lain Untuk mengisi Kesepian Kamu akan Kecewa Sebab Manusia itu Penuh dengan Kekurangan Dan kelemahan Jadi Cewek Atau wanita Yang mudah Diajak selingkuh Adalah Wanita yang Kesepian Jadi Berubah Perbeki Hanya Tuhan Yang bisa memulihkan Hati yang Kesepian Perasaan yang Kesepian Sehingga Engkau Berkemenangan Dalam kehidupan Ini yang boleh Saya bagikan Teman-teman Cowok Supaya Engkau Bisa Pekal Engkau Bisa Tajam Menilai Dan tegas Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Tetap Semangat Tetap Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you